Bupati Lampung Barat Haji Parosil Maksus dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kabupaten Lampung Barat oleh Ketua DPD Provinsi Lampung Dr. Andes Haji Ahmad Bastian S.Y. Dengan masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2027, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Pelantikan tersebut berlangsung berdasarkan musyawara daerah musda pertama DPD LPM Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 di Pendopor Rumah Dinas Bupati Lampung Barat Komplek Kebun Raya Liwa Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit. Dalam musda DPD LPM Lampung Barat, para peserta sepakat untuk memilih secara aklamasi Haji Parosil Maksus sebagai Ketua DPD LPM Kabupaten Lampung Barat dengan masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian acara tersebut dilanjutkan dengan pelantikan 135 orang para pengurus DPD LPM di 15 Kecamatan Sekabupaten Lampung Barat yang dilantik langsung oleh Bupati Lampung Barat Haji Parosil Maksus. Pelantikan itu ditandai dengan penyerahan bendera Pataka dan penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh Bupati Lampung Barat Haji Parosil Maksus sebagai Ketua DPD LMP Kabupaten Lampung Barat dan Ketua DPD LMP Provinsi Lampung Dr. Andes Haji Ahmad Bastian SJ, masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2027. Pelantikan tersebut disaksikan langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lampung Barat Edinovial, Perwakilan Kapolres Lampung Barat, Perwakilan Kodim Lampung Barat, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat dan seluruh peserta musda DPD LPM Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan tersebut, Pak Cik Sapaan Akrab bagi Bupati Lampung Barat itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta musda DPD LPM Lampung Barat yang telah memberikan spirit dan semangat untuk terus memajukan dan mensejahterakan Kabupaten Lampung Barat. Pak Rosil juga memberikan ucapan selamat kepada pengurus DPD LPM Lampung Barat yang baru dilantik mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab dalam kepengurusan LPM Kabupaten Lampung Barat. Menurut Pak Rosil, LPM mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, LMP merupakan lembaga penampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar atas dasar arus dari bawah dan keinginan dari masyarakat atau bersifat bottom-up planning, ucap Pak Rosil. Selain itu LPM juga merupakan lembaga yang menggerakkan dan melestarikan budaya gotong royong masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan LPM juga berdasarkan perencanaan dan keinginan masyarakat, sehingga pembangunan tersebut akan membawa manfaat yang baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat, ungkapnya. Pak Rosil berharap, LPM dapat menjadi roda penggerak dalam menampung segala aspirasi masyarakat. LPM diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menampung segala aspirasi dan semua kebutuhan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, harapnya. Sementara itu, Ketua DPD LPM Provinsi Lampung, Dr. Andes Haji Ahmad Bastian S.Y. berharap kepada seluruh pengurus LPM Kabupaten Lampung agar mampu menjadi motivator bagi masyarakat. Diharapkan LPM Kabupaten Lampung Barat mampu menjadi motivator dan penyambung aspirasi masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, ucapnya. Dia juga menegaskan, LPM harus aktif dan interaktif dalam menata pembangunan yang harus didahulukan. Visi dan misi LPM harus sejalan dengan program pemerintah pusat dan kabupaten yakni, bagaimana agar pembangunan itu dilaksanakan secara merata dan tidak lupa membangun perekonomian, ungkapnya. Saya berharap hadirnya LPM diharapkan dapat menambah kekuatan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, pungkasnya. Soehartato melaporkan dari Rumah Dinas Bupati Lampung Barat. Terima kasih telah menonton! 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 Maksus sudah membanjiri pinggiran jalan daripada kegiatan perintekan ini. Selamat datang serta musda pertama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nampung Barat tahun 2022 yang akan diketuai oleh Haji Parosil Maksus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim bendera petaka LPM Kabupaten Nampung Barat dengan ini kami terima dan kami siap untuk berkibatkan di seluruh Kabupaten Nampung Barat. Terima kasih telah menonton! Kepada DPD LPM yang baru saja dilantikan, persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih telah menonton! 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 Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya Selaku pengurus DPD LPM Kabupaten Lampung Barat Masa Bakti 2022-2027 Dengan sebaik-baiknya Sejujur-jujurnya Dan seadil-adilnya Bahwa saya akan selalu taat Dalam mengamalkan Dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia Bahwa saya akan menegakkan Kehidupan demokrasi Dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta melaksanakan Segala peraturan Perundang-undang Dengan seluruh-selurusnya Yang berlaku bagi daerah Yang berlaku bagi daerah Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan negara kesatuan Republik Indonesia Terima kasih Dengan memohon rahmat Allah SWT Dan atas janji Dan atas janji yang telah diucapkan Yang kami hormati Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Puji syukur Marilah kita panjatkan Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkah rahmatnya Kita dapat berkumpul Dalam keadaan sehat Dalam acara Pelantikan DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat Dan pelantikan DPCAP Kecamatan Sekabupaten Lampung Barat Rabu 19 Oktober 2022 Dilambar Dinas Kumpati Lampung Barat Hadirimu dimohon berdiri DPRD Kabupaten Lampung Barat Terima kasih DPRD Kabupaten Lampung Barat DPRD Kabupaten Lampung Barat DPRD Kabupaten Lampung Barat Terima kasih.